Dalam menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROF Jambi tahun 2023 mendatang, saat ini Komite Olahraga Nasional atau KONI Kota Jambi sedang melakukan pembinaan kepada para atlet yang akan bertarung pada ajang PORPROF di tahun 2023 mendatang. Komite Olahraga Nasional Kota Jambi atau KONI Kota Jambi memiliki lebih dari 6.700 atlet yang saat ini sedang dibina untuk mengikuti KEJURPROF dan PORPROF 2023 mendatang. Pemerintah Kota Jambi juga memberikan anggaran dana untuk menunjang kegiatan-kegiatan mulai dari tingkat kabupaten, kota, provinsi hingga nasional. KONI Kota Jambi sendiri saat ini memiliki sekitar 43 cabang olahraga yang dibina langsung. Dari data yang dimiliki KONI Kota Jambi, terdapat 36 cabang olahraga yang akan diikuti dalam PORPROF 2023 mendatang. Untuk itu, sebelum PORPROF berlangsung, para atlet tentunya akan mengikuti kegiatan KEJURPROF, di mana nantinya akan terpilih atlet terbaik untuk mengikuti PORPROF di tahun 2023. Dari keputusan rapat koordinasi oleh pemerintah Kota Jambi, menetapkan bahwa PORPROF akan diselenggarakan di Kabupaten Moro, Jambi. Untuk itu, pihak KONI Kota Jambi saat ini sedang menunggu surat keputusan dari Dispora mengenai 36 cabang olahraga yang sudah diajukan untuk dipertandingkan. Kalau untuk dibina cabang olahraga sekarang, ada 43 cabang olahraga. Dari 43 cabang olahraga itu, ada 36 cabang olahraga yang berdasarkan rapat koordinasi kemarin, itu yang akan ditukup PORPROF 2023. Di tempatnya, kesepakatannya adalah di Moro Jambi. Nah, 30 cabang olahraga itu apa saja? Tinggal menunggu surat dari KONI POVINCI dan CENGDA POVINCI. Jadi, Dispora POVINCI Jambi. Kalau pembinaan itu ada di campur-campur masing-masing. Jadi, kami KONI KOTA memberikan dana bantuan kepada campur langsung. Ya, dana bantuan itu dari Bapak Wali Kota membawa waktu Wali Kota Jambi. Dititipkan melalui Dispora, Dispora dititipkan kepada KONI. KONI menitipkan kembali kepada campur masing-masing yang ada di bawah pembinaan KONI KOTA Jambi. Saat ini, KONI KOTA Jambi tengah fokus melakukan pembinaan kepada para atlet untuk mengikuti kegiatan kejur prof serta pembinaan terhadap para atlet. Rizka Mesha, Rilis Carlina JAK TV, melaporkan.